Halo pemirsa channel Indomiliter.com Kali ini kami akan mengupas tentang kanon reaksi cepat Oto Melara 76mm Super Rapid Guard yang ada di kapal berusak Kawal Rudal atau Frigat RE Marta Dinata Kelas Seperti diketahui, Oto Melara atau kini disebut juga Oto Breda 76mm adalah kanon reaksi cepat yang sudah lama diadopsi TNYAL Kehadiran pertamanya melengkapi Frigat Ahmad Yaniklas berlanjut ke korvet di Ponegoro Kelas dan di korvet Bung Tomo Kelas Meski sudah dikenal lama, namun varian Oto Melara 76mm di Frigat Marta Dinata Kelas tampil lebih baru dibandingkan dengan Oto Melara yang ada di ketiga jenis kapal perang sebelumnya Bila di Frigat Ahmad Yaniklas adalah varian compact maka di Marta Dinata Kelas adalah varian Super Rapid Guard Dengan label Super Rapid Gun kanon ini dapat dioperasikan dengan digital kontrol konsol dalam 1 menit dapat dilontarkan 120 proyektil Sebagai perbandingan, Oto Melara 76mm compact hanya sanggup melontarkan 85 proyektil per menitnya Dari segi amunisi, jika menggunakan amunisi standar, jarak tebaknya mencapai 16km Sedangkan, bila menggunakan amunisi Oto Samover Extended Range jarak tebaknya bisa mencapai 20km Lebih canggih lagi, jika menggunakan amunisi jenis Jika menggunakan amunisi jenis Gaet Long Range Volcano, jarak tebaknya bisa mencapai 40km Dalam kondisi tempur, di bawah kubah bisa disiapkan 80 amunisi yang siap tembak Dan bobot 1 amunisi mencapai 12,5kg Foto Melara Super Rapid Gun punya bobot kosong 7,9 ton Sudut elevasi laras dapat di rentang minus 15 sampai 85 derajat Kecepatan putar kubah dapat mencapai 60 derajat per detik Untuk menjaga laras agar tidak terlampau panas, digunakan sistem pendingin dari air laut Sedangkan untuk flushing digunakan fresh water Kanon ini dapat dikendalikan lewat sensor dari pusat informasi tempur Namun dalam kondisi emergency atau radar silence Kendali tembakan bisa diambil alih oleh pelangkat TDS Target Designation Site TDS dioperasikan oleh seorang awak dengan sudut pandang luas TDS terdiri dari perangkat teropong binokular Dan bisa juga ditambahkan dengan laser rangefinder Sekian dulu tayangan dari kami Nantikan video selanjutnya di channel indomiliter.com Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya Selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya